Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Channel Dalam kitab Mahabharata bagian Santi Parwa Dikisahkan bahwa Dewi Gangga membawa Dewa Rata yang masih kecil Ke beberapa tempat untuk berguru Dengan para Dewa dan Resi terkemuka Beberapa guru dan ilmu yang diterima Dewa Rata antara lain Guru Bisma yang pertama adalah Brihas Pati Beliau adalah guru korhanian para Dewa Dan putra dari Resi Anggira Beliau mengajarkan ilmu kepemimpinan dan politik Serta sejumlah sastra kepada Bisma Guru dari Bisma yang kedua adalah Sukracarya Putra dari Berigu Dia mengajarkan susastra Hindu dan ilmu lainnya kepada Bisma Sukracarya adalah seorang acarya Dan merupakan salah satu graha di antara sembilan graha atau nawa graha Yang menguasai planet Venus dan hari Jumat Sukracarya adalah guru para raksasa Konon, dia mengetahui mantra sakti yang disebut Merta Sanjiwani Yang mampu menghidupkan orang mati Meskipun jenazahnya telah menjadi abu Guru dari Bisma yang ketiga adalah Resi Wasishta Beliau mengajarkan catur Weda, Wedangga dan kitab suci lainnya Resi Wasishta adalah pemimpin 7 orang suci yang disebut Sabta Resi Dia juga bertindak sebagai pendeta istana dinasti Surya Dalam kisah Ramayana Guru dari Bisma yang keempat Yaitu Resi Chiawana Beliau mengajarkan catur Weda, Wedangga dan kitab suci lainnya Resi Chiawana adalah putra Maharishi Berigu Dan dikenal sebagai penemu obat awet muda Dalam Ayurveda yang disebut Chiawan Pras Menurut Mahabrata Ia sangat kuat sehingga mampu menolak senjata Bajra Dewa Indra Guru dari Bisma yang kelima yaitu Sanat Kumar Putra sulung Dewa Brahma Beliau mengajarkan ilmu kebatinan Sanat Kumar adalah salah satu dari empat bersaudara yang disebut Catur Kumar Mereka lahir dari pikiran Dewa Brahma Mereka merupakan empat resi yang bersumpah untuk membujang selamanya Bertentangan dengan kehendak ayah mereka Guru Bisma yang keenam yaitu Resi Markandeya Putra dari Markandu, Keterunan Berigu Beliau mengajarkan kewajiban dari para Brahmana Guru dari Bisma yang ketujuh yaitu para Surama Putra Jamadakni, Keterunan Berigu Beliau mengajarkan ilmu perang dan ilmu militer kepada Bisma Sehingga Bisma menjadi ksatria tidak terkalahkan dalam perang dan militer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!